Intro Ketua TPPKK Aceh, Diyah RTI Dawati meresmikan beroperasinya Rumoh Gizi Gampung atau RGG di Gampung Belang Panjang, kecamatan Muara 1. Hingga saat ini, RGG telah diluncurkan di 19 kabupaten dan kota. Sebanyak 18 kabupaten dan kota resmi memiliki Rumoh Gizi Gampung pada tahun 2019, dan tahun ini Lux Mawai menjadi daerah yang ke-19. Dalam sambutannya, Diyah RTI menjelaskan bahwa RGG merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan gampung dalam upaya pencegahan stunting. Hingga saat ini, kegiatan RGG mencakup kombinasi program-program spesifik dan sensitif untuk pencegahan dan penanganan stunting di Aceh. Diyah mengingatkan, meski saat ini konsentrasi masyarakat dunia adalah pencegahan dan penanggulangan COVID-19, namun stunting adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan, karena penanganan stunting adalah upaya untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan berdaya saing. Secara umum, Sambung Diyah ada empat kegiatan utama yang dikembangkan oleh RGG, yaitu memberikan edukasi gizi dan monitoring pertumbuhan serta konsumsi secara terstruktur terhadap kelompok risiko seperti ibu hamil, ibu balita, remaja putri, dan lain-lain. Memberikan pelayanan gizi dan memastikan kelompok risiko mendapat layanan kesehatan dan gizi dengan pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, dan juga yang lain-lain. Sesaran yang ingin dituju oleh RGG adalah para ibu hamil, balita, remaja, dan ibu-ibu yang memiliki balita. Mereka merupakan kelompok yang berkaitan langsung dengan stunting. Untuk mendukung suksesnya program ini, Diyah RT mengimbau kader tim penggerak PKK kota Luxmawai agar aktif menjalin kerjasama dengan pengurus desa, guna menggerakkan kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas RGG. Namun, dia juga mengingatkan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Butuh perhatian dan dukungan semua pihak, termasuk dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait. Peluncuran RGG Gampung Belang Panjang ditandai dengan pembukaan selubung RGG, penanda tanganan komitmen peluncuran RGG, dan meninjau fasilitas di dalam RGG. Di akhir sambutannya, Diyah RT mengapresiasi panitia yang telah menyelenggarakan acara peluncuran RGG ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Para hadirin terlihat memakai masker dan menjaga jarak, selain itu panitia juga menyediakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan di beberapa wastafel portable. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!